Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami channel injeksi pada kesempatan ini akan saya bikinkan tutorial yaitu eh rangkaian atau diagram kelistrikan rating Honda ada bit atau jenis motor Honda Oke kita mulai dari sini yaitu saya akan tunjukkan di sini paling bawah di sini paling bawah ini aki harus aki sini main ini plus usahakan kalau untuk motor Honda untuk masa ke ground atau main itu warnanya hijau dia tidak ada warna yang lain untuk motor Honda Honda khususnya Honda bit karbu vario karbu pakai vario kebawah kedua kalau motor injeksi berbeda lagi mulai dari sini ini ini kabel masa warnanya hijau nih jalurnya ini masuk ke bodi masuk ke bodi masa atau bodi di sini jelaskan sini juga masa atau bodi terus ini bisa ditempel ke bodi langsung atau bisa juga untuk masa bagian eh bagian kelistrikan yang lainnya terus kita bahas sekarang bagian kita bahas bagian untuk kabel plusnya atau kabel dari aki plus ini warna merah warna merah dia masuk ke sekring sekring ini masuk sekring berikutnya dia keluar jadi dia warnanya jadi warna hitam jangan di sini ini sekring beli di luar jadi dia warnanya merah semua dia keluar warna hitam warna hitam ini ini utama sudah kabel aki utama setelah lewat sekring jadi aman di sini bisa nanti lari ke klakson ke rating ke lampu rem terus yang lainnya terus dan yang lainnya terus ini berikut ini diagramnya yaitu ini masuk kabel hitam masuk ke placer send placer placer dia keluar warnanya jadi karena abu-abu abu-abu tua abu-abu tua di sini dia masuk ke kabel saklar 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 rating saklar rating ini baru kita bagi nanti dibagi mau rating ke kanan atau rating ke kiri ini masuk sini jadi ini kalau pengen rating kiri kita ketek ke kiri jadi nanti alurnya ke sini arusnya keluar jadi warnanya oranye kabelnya pokoknya kalau Honda untuk kabel rating kiri warnanya orang jangan pakai warna yang lain kalau masih standarnya dia pasti warna orang ini masuk ke rating depan dibagi jadi rating belakang warnanya orang kemudian masa-masa ini bisa karena ini lampu beli di luaran jadi untuk praktek aja ini harusnya warnanya hijau bukan warna hitam di sini masanya jadi double di bagi-bagi untuk masa ke belakang kemudian dari sini kalau kita mau ke rating ke kanan kita ketek ke kanan disini disini arusnya dari aki lewat sekering lewat kunci kontak keluar sekering lagi balik lagi ke sini ke placer placer masuk arus masuk ke saklar saklar kita ketek ke kanan arusnya lewat sini lewat jalur rating kanan dia masuk sini sini dia akan masuk ke sini kemudian menyalakan lampu rating sebelah kanan nanti tak bikinkan diagram tak potokan diagramnya seperti apa biar lebih jelasnya akan jangan lupa kalau untuk Honda kabel groundnya warnanya hijau kabel masa warnanya hijau hitam untuk Honda tetap kabel plus utama setelah kelaser masuk lagi ke saklar masuk lagi ke saklar masuk lagi ke saklar masuk lagi ke saklar di sini kemudian gimana nyalakannya kita ulangi lagi ini dari sini ini kabel plus masuk dari aki masuk sekering kunci kontak kita nyalakan ini umpama kunci kontak aja tetap arusnya masuk ke placer masuk lagi ke saklar masuk lagi ke saklar kita saklar kita nyalakan sebelah kanan di posisi ke kanan arusnya masuk sebelah kanan sini lampunya menyala oke paham di sini kita balik lagi ke sini karena berhubung ini sebelah kanan kita berubah lagi ke sebelah kiri sama juga sebelah kiri ketek sebelah kiri nah sebelah kiri arusnya masuk sini disini masuk langsung nyala lampu rating sebelah kiri untuk penjelasannya lebih detail nanti tapi kita bikinkan diagramnya untuk sekering lepas kiri ini sudah oke sebelah kanan juga oke untuk kabel warna sekering rating sebelah kanan yaitu warnanya abu-abu muda itu ini tak bikinkan sama seperti persis di motornya pokoknya ini yang membagi arusnya dari mau ke kiri mau ke kanan arusnya disini tinggal milih mau belok kiri kita ketek kiri belok kanan kita ketek ke kanan ini biarpun dalam gulungan kabel besar pasti pastikan kabel warna oranye untuk jalur rating kiri warna abu-abu muda untuk rating sebelah kanan ini penjelasannya semoga bermanfaat jangan lupa nanti untuk rating belakang disini kita jelaskan rating belakang sama sebelah kiri kita pakai kabel warna oranye dengan masa bodi warna hijau begitu juga yang sebelah kanan abu-abu muda dengan warna hijau tinggal gabung untuk masa ini bisa untuk ke kanan ke kiri bisa sama aja jadi dia akan berubah kabel masanya lain halnya dengan motor Yamaha dengan Suzuki beda lagi untuk kabel ratingnya dia berbeda warna intinya untuk pengenalan kabel untuk ini untuk rating saya kenalkan yaitu kabel masa untuk Honda yaitu warnanya hijau kabel rating kiri warnanya oranye kabel rating kanan warnanya abu-abu muda untuk kabel plus utama aki itu warnanya hitam dia tidak akan berubah warna yang lain untuk motor karbu disini pokoknya arusnya segini aja untuk jalur rating biar beram kabel gulungan panjang tetap dia tetap warnanya tetap sama kecuali sudah dirubah di waktu dibongkar di bengkel nah itu harus dinyari dulu jalur-jalur kabelnya intinya pemain ada yang salah satu putus kabel rating sebelah kiri jadi memputus rating sebelah kiri eh sebelah kanan kita harapkan sebelah kanan rating pemain putus sebelah kanan kita nyalakan rating tidak nyala sebelah kiri nyala nah jadi gimana cara mencari nya mencari nya gampang kita harus mempunyai alat namanya multi tester multi tester ini adalah alat untuk mengecek kabel putus atau enggak nya kita cek dulu kalau untuk ngecek kabel putus kita lakukan di bagian kontinitas kita nyalakan apometernya multi tester nya atau apometernya kemudian kita cek disini berfungsi atau tidak ini alatnya berfungsi jadi untuk mengecek putus enggak nya arus tadi kita cek disini kabel mana yang putus biasanya kabel ini dalam gulungan kita cek dulu dari posisinya nah kita di sini biasanya dia putus sebelah sini seumpama dia putus sebelah sini ya kita lepas dulu aja nggak lepas kita putus sebelah sini kita cek begini ini arus kita beli warna abu-abu muda kita colokkan ini terus kita ambil arus jump seperti ini seperti ini seperti ini kalau ada kontinitas berarti aman kabelnya bisa juga lampunya putus lampu ratingnya juga putus bisa juga bisa juga lampu ratingnya putus atau kabelnya yang putus pokoknya dicari jalur-jalurnya koma jalur dari sekring putus atau enggak ada arus dari aki kita cari sebelumnya sebelum pengecekan listrikan yang lainnya kita cek dulu akhirnya berapa voltasenya cek voltase aki yaitu ini berhubung akut seadanya punya digital kita cek disini ketekkan yang 20 20 kita cek dulu berapa voltase aki nya kita cek voltase aki nya oke voltase aki nya adalah 12 lebih berarti aman untuk rating sudah bisa nyala begitu pula ini sama ada putus salah satu kabel yang dari saklar biasanya putus di tengah kah setengah sini putus terus disini kabelnya aman aja kita nanti cari kontinitas dari sini sini dari sini ke sini pakai apometer di situ penjelasan untuk lampu rating motor Honda sangat mudah yang penting tahu jalurnya jalur dari arusnya arus itu jalurnya dari aki warna hitam masuk placer placer masuk ke saklar saklar masuk ke warna kabel warna mana yang tidak menyala bagian ratingnya tadi oke nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komentar bagian video saya nanti demikian diagram kelistrikan lampu rating bagian motor Honda jangan lupa like subscribe and comment dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua wakil salam warahmatullahi wabarakatuh salam irit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati